Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Vicky Jawa Tengah, media informasi buku Jawa Tengah kita akan membahas tentang asal juara itu masih ada tapi sebelum kita bahas videonya ayo silahkan subscribe dulu like, tekan tombol loncengnya komennya nanti belakang aja gimana buku tuh kabarnya, mudah-mudahan baik-baik saja ya kita akan membahas tentang asal juara Persib itu masih terbuka lebar seperti pada video yang saya sebelum pertandingan melawan Burnia FC ya Persib melawan Burnia FC adalah pertandingan yang menentukan untuk Persib jauh mentala dalam memburu juara ataupun membuka asa untuk juara kemudian Persib memenangkan pertandingan 1-0 lewat gol dari Rasi di menit 63 lewat umpan dari Bekan Putra Negra dan itu satu-satunya gol dalam pertandingan itu kemudian itulah gol yang membuat Persib untuk membuka asa juara lagi di tahun ini kita tahu di puncak kelas main ada Bayangkara FC dengan 43 poin kemarin mengalahkan Persibaya Surabaya 21 kemudian di urutan kedua ada Arema FC Arema FC atau Arema Indonesia ya pokoknya tim dari Malang Arema ya 41 gol, eh 41 poin bermain 20 kali kemarin main Ibal dengan PSI Semarang 0-0 kemudian kita Persib di urutan ketiga dengan 40 poin kemarin melawan Burnia FC kita bisa memenangkan 1-0 kemudian di bawah kita masih ada Persibaya yang kemarin kalah dengan tim pemuncak kelas main memiliki 39 poin kemudian di Bali United 38 poin kemarin mengalahkan Persibaya Tanggarang 2-0 perebutan juara di tahun ini sangat ketat poin antara poin dari tim masing-masing tim dan masing-masing tim sangat dekat Persib hanya terpaut 3 poin dengan pemuncak kelas main yaitu Bayangkara FC Persib 40 dan Bayangkara FC 43 sesuatu masih bisa terjadi dan kemarin pertandingan melawan Burnia FC seperti yang saya sudah bilang adalah pembuka asa untuk juara mudah-mudahan di next pertandingan kita bisa memenangkan pertandingan biar bisa membuka asa sambil menunggu tim-tim yang ada di atas itu terplesen sebenarnya asa untuk memucapi kelas main itu Persib sudah lama ya seperti pertandingan yang dulu itu dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai kalah dengan Bali United itu kan sebenarnya kita asa untuk memucapi kelas main itu sebenarnya tertanda-tertanda terus tetapi kita sering gagal, gagal, gagal dan gagal lagi itulah yang membuat kita sekarang masih di posisi ketiga di pekan ke-20 ini mudah-mudahan nanti melawan Pira Persib aku kita bisa memenangkan pertandingan dan bisa menjaga asa itu lagi ya masih ada banyak pertandingan dan masih ada kesempatan lagi mudah-mudahan Persib tetap konsisten walaupun berarti catat walaupun kemenangan Persib ini tidak lepas dari Dewi Fortuna memang pertandingan semua pertandingan itu tergantung Dewi Fortuna menginjak atau enggak ya tetapi menurut saya ini Dewi Fortuna sangat menginjak dengan cerita pada Persib sangat mengingat kepada Persib yang luar biasa tapi apapun itu kita ucapkan terima kasih kepada penjala Persib tim official, kuarti, manajemen, dan semuanya walaupun banyak netizen banyak kalangan yang menyoroti kualitas dari pecerina upgrade dan maswa saya saya juga menyoroti pecerina upgrade tapi asa untuk juara itu masih ada dan kita hari sebagi begitu harus tetap semangat mendukung basic apapun tapi saya masih punya keyakinan kita bisa juara asal konsisten asal konsisten tidak ambulabel mudah-mudahan semakin baik semakin baik dan semakin baik terbaik gitu lah ya sebenarnya membutuhkan menurut Anda asa juara kali ini masih terbuka atau enggak ataupun Anda sudah menyerah begitu saja tulis komentarnya ayo kita diskusi bersama oke terima kasih sudah menonton salam sehat salam santun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati